Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Bang Toso kata-kata hari ini Petri, sakiti aja aku Aku punya BPJS Gratis berobatnya ya Tapi sakit hati gak bisa pakai BPJS Toso Gak bisa diilangin Iya juga ya, aflantar Ya, gimana Sobat-Sobat piringnya udah disiapin Sambil makan nonton baru Sobat Atau ada yang rebahan Sobat-Sobat Atau ada yang kerja atau lagi istirahat ya Kali ini aneh suguhin foto dan rekaman creepy dari internet Let's go Foto creepy pertama ada kiriman Sobat WS Yang namanya Syafa Sulaiman Maka si Sobat Syafa ya udah kirim foto ini Sob Nah, waktu itu Sobat Syafa ini lagi nonton pertunjukan wayang di daerahnya gitu Yang ada di Bondowoso, Jawa Timur Sob Dan sebelum pertunjukan dimulai Sob Sobat Syafa ini sempet memfoto sekitar untuk kebutuhan story WA gitu ya Pakai status gitu lah Sob Ya, maklum ya kan warga Indonesia gitu Sob Ya, kapanpun dan dimanapun wajib upload story Saya juga gitu kadang-kadang ya Nah, kalau story WA Toso, CW terus FF Lenter Nongol Nah, setelah Sobat Syafa ini nge-share di status WA Ya, tiba-tiba banyak temennya yang komen aneh-aneh gitu Sob Bro, kayak ada pocong Bro, itu di belakang ada putih-putih bro Ya, komen-komen macem gitu lah Dan yang komen ini gak cuma satu atau dua orang ya Tapi lumayan banyak gitu Sob Awalnya dia kira temen-temennya itu ya cuma usil gitu ya Nakut-nakutin Sobat Syafa ini Tapi pas dia lihat lagi fotonya baik-baik ya Ternyata Sob, emang ada sesuatu yang aneh bener gitu Ada yang tahu di mana yang anehnya Sob Yes, tepat di belakang warga yang lagi fokus ngeliat ke panggung itu ya Ada putih-putih yang wujudnya itu menyerupai sosok pocong Ya, coba-soba-sobat lihat baik-baik gitu ya kan Aduh, cuman anehnya gak ada satupun warga yang ngeh dengan keberadaan sosok tadi Sob Dan pas dilihat langsung oleh Sobat Syafa ya Katanya dia tidak melihat sosok putih yang mirip pocong itu ya Pas dia ada di sana gitu Sob Ya, dengan mata sendiri gak ada gitu Gak ada pocong-pocong Ini kita gak tahu ya Sob ya Apakah itu emang pocong atau cuma pohon yang ditutup karung putih ya kan Tapi kalau mengingat nama Kabupaten Bondowoso Waduh, mungkin di antara kita ada yang pernah lihat video misteri Bondowoso gitu ya Yang waduh, sangat-sangat mengembarkan Indonesia di tahun 2005-an waktu itu Sob ya Kalau menurut kalian putih-putih tadi apaan Sob? Apakah emang pocong ataukah sesuatu yang lain gitu? Coba tulis komentar kalian di bawah Sob Selanjutnya ada mba-mba reporter yang tak sengaja merekam suara misterius saat sedang meliput gitu Sob Nah, pas dia lagi ngejelasin berita mengenai toko buku ya Yang ada di kampus UI Sob Tiba-tiba terdengar suara ketawa perempuan Ya, dengarkan baik-baik videonya Sob Dan katanya disini tuh tadinya banyak sekali kios-kios toko buku baru atau kios-kios toko buku baru atau bekas Tetapi di era zaman ibu sekarang apakah masih ada? Langsung aja yuk kita ikutin Terus, eh salah Ya, suaranya bener-bener jelas ya Ada yang bilang Sob Suara ketawa tadi mungkin suara mahasiswi yang lagi bercanda gitu Cuman ada yang bilang kalau suara ketawa tadi ya mungkin suara bakunti gitu ya Karena kalau kita lihat dari keterangan di video ya Katanya mereka syuting di pinggir danau UI Nah, menurut banyak mahasiswa di sana Sob ya Danau di kampus UI ini emang terkenal angker Dan kalau misalkan kita ingat baik-baik Sob Pada tahun 2015 lalu ada mahasiswa UI bernama A ya Ya, pokoknya inisial A lah Yang jasadnya ditemukan di danau UI itu Dan itu korban mengenaskan sekali Sob Ya, selain itu Sob ya Ada banyak cerita-cerita misteri yang konon katanya Sob Dialami mahasiswa-mahasiswa UI ini Jadi kalau misalkan mungkin sobat-sobat ada yang lulusan UI ya Mungkin kenal gitu ya Atau tau gitu Kalau danau di sana Hmm, begitu Sob Nah, kalau tadi ada mbak-mbak yang diketawain mbak Kunti ya Sob Ya, kali ini ada mbak-mbak yang katanya denger suara tangisan mbak Kunti Ini nangis gitu Nah, awalnya ada dua karyawati yang mau naik ke lantai dua sambil ngobrol-ngobrol Sob Tapi pas di tengah-tengah Sob, tiba-tiba ini yang terjadi Selamat menikmati Jelas banget suaranya sob Ya menurut informasi sob Ya katanya kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi gitu Dan ternyata saat kejadian itu Semua karyawan di lantai 2 mendengar suara tangisan itu Jadi gak cuma mereka berdua gitu ya Sehingga mereka juga langsung lari ketakutan ya kan Dan oh ya ini kejadiannya di salah satu kantor yang ada di Jakarta Hati-hati buat sobat-sobat yang lembur malam Mungkin sekarang ada yang masih kerja ya kan Aduh Bam anterin ke toilet Eh terus sob gak mau Seorang emak-emak merekam jamaah masjid Melakukan gerakan-gerakan aneh saat sedang sholat sob Nah emak-emak itu melakukan gerakan yang tidak biasa ya Sehingga terkesan sangat creepy sob Kita tampilkan videonya Iya kan aneh banget sob Ada yang bilang kalau si emak itu mungkin punya semacam kodam yang menolak untuk sholat Cuman dari berita yang kita dapat ya Katanya si emak-emak tadi sob Merupakan pengidap gangguan psikologis Cuman menurut beberapa netizen ya Emak-emak tadi mungkin saja ngikutin aliran sesat Ya seperti aliran kerajaan ubur-ubur dari Banten sob Nah kerajaan ubur-ubur ya Mengaku bahwa pencetusnya adalah titisan nyirorokidul Kirain titisan jeus Bukan toh sob Ya mungkin ada yang ngaku titisan jeus Mungkin di luar negeri itu Meledak Ya jadi aliran ini katanya titisan nyirorokidul Lebih ke mistis-mistis gitu sob Atau justru Macam aliran Lia Eden juga Yang menerapkan dua bahasa dalam sholat gitu sob Serta menghalalkan makan babi Jadi ya aliran-aliran kan aneh-aneh gitu sob Ya mungkin ya ibadahnya juga aneh gitu Jadi gimana menurut kalian semua sob Apakah mama itu emak ngikutin aliran sesat ya kan Ataukah emak punya gangguan psikologis Hmm Kalian percaya santet gak sob Ya mau dibilang gak percaya Tapi sob ya Beberapa peristiwa santet di Indonesia Kadang sering terjadi dan ramai Di komentari di medsos ya kan Oke Rata-rata pada saat santet itu berlangsung sob ya Banyak ditemukan dengan wujud buhul Ataupun kobaran api Nah Tapi Itu di Indonesia Yang terjadi di luar negeri Justru lebih bikin merinding sob ya Begini Terima kasih telah menonton! Ya seperti gede banget apinya sob ya Kejadian seperti itu katanya bisa jadi ulah dari para penyihir Karena kebetulan ini terjadi di Perancis ya Warga sana percaya dengan fenomena santet seperti di Indonesia gitu sob Bahkan caranya santetnya pun sama-sama Menggunakan media boneka untuk melukai targetnya gitu sob mirip Dan gak jarang ya Mereka juga akan mengirimkan gangguan-gangguan seperti di video Untuk merusak mental dan fisik targetnya itu Nah Kalau katambahnya ya Katanya kejadian yang gini bisa 10 kali terjadi setiap hari Jadi mungkin sobat-sobat bisa bayangkan ya Mungkin kita mengira kalau bangsa setan itu Gaptek sama teknologi manusia zaman sekarang sob Tapi terkadang ya Ada saja bangsa makhluk halus yang bisa mengotak-atik barang manusia Ya seperti yang terekam CCTV di sebuah parkiran ini sob ya Kita lihat sob Oke Sobat-sobat bingung ya kan Saya juga bingung sob ya Gak cuma motornya aja yang tiba-tiba menyala gitu ya Tapi bisa masukin transmisi giginya masuk Itu kan bukan motor metik ya Ya kalau mikir positifnya sih mungkin ada kesalahan teknis di transmisi motornya sob Motornya rusak tuh Kasih ke penonton Aduh kayaknya sobat-sobat juga gak mau sob ya Jangan-jangan dikasihnya motor plus penumpangnya juga Waduh penumpang gak kelihatan ya kan Gimana kalau misalkan motornya buat toso aja ya sob ya Pait Sendirinya juga gak mau ya kan Tapi kalau misalkan rusak giginya doang Kok bisa nyala siapa yang nyalain ya kan sob Dan kalau misalkan disambungin ke hal mistis Ya mungkin ulah siapa lagi ya kan sob Ulah yang itu Sebuah foto tim palang merah dari Thailand mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di warga sana sob Jadi waktu itu ada tim penyelamat yang sedang memberikan bantuan kepada pengendara motor yang ngalamin kecelakaan Dan katanya ya korban ini ngalamin luka serius hingga mengeluarkan banyak cairan merah gitu sob ya Bahkan saat itu korban dinyatakan sedang berada di ambang kematian Nah saat itu ya ada warga yang kebetulan memotret momen tersebut sob Kemudian menguploadnya di media sosial Oke kalau kita lihat sekilas ya mungkin gak ada yang aneh gitu di dalam foto itu ya kan Ya gak ada gitu sob Cuman kalau kalian tahu keanehan yang ada di foto itu ya Pasti kalian bakal langsung merinding gitu sob Ya di antara tim penyelamat yang sibuk memberikan bantuan ke korban itu ya Ada sosok menyeramkan yang ikut melihat ke arah korban Tapi seremnya sob ya Muka sosok itu kayak ada cairan merahnya Ya kayak orang abis kecelakaan gitu Dan kalian tahu apa yang bikin creepynya sob ya Jadi katanya sosok menyeramkan itu mukanya mirip dengan korban kecelakaan yang sedang sekarat itu Nah banyak netizen yang menduga sob Sosok penuh cairan itu mungkin arwah korban yang sedang melihat jasadnya sendiri Ya karena gak lama setelah foto itu ya korban dinyatakan telah meninggal dunia sob Nah oleh karena itu ya semakin banyak warga yang percaya kalau itu arwah korban kecelakaan itu ya Kan jadi kayak ayah arwahnya baru keluar terus ngelihat dirinya sedang di kerumunin warga gitu Terakhir sob Ada seorang warga yang tersengaja merekam penampakan di siang bolong Siang-siang ini Ya kalau biasanya penampakan sering terlihat di malam hari sob ya Kali ini penampakan hantunya terekam saat matahari belum tenggelam ya Kita tampilkan videonya Ya kalau dilihat secara hantunya sih kayak Mbak Kuntis Tapi banyak netizen yang bilang mungkin sosok itu semacam penyihir Karena ini terekam di kawasan hutan sob ya Belum diketahui kapan dan dimana video ini terekam ya kan Tapi banyak yang menduga ini terekam di India katanya Ya itu terlihat dari suasana dan katanya disana di India sob ya Banyak dukun-dukun juga atau semacam penyihir gitu lah Dan itu mungkin saja bisa membahayakan nyawa kita atau keselamatan atau kesehatan kita gitu kan sob ya Dan oke kita udah di ujung video sob Begitulah foto dan rekaman creepy kita kali ini ya Gimana menurut kalian sob cukup mencekam ya Nah buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat silahkan subscribe Jangan lupa juga share-share ke temen kalian juga Barengkali mereka juga suka dengan konten warung sobat sob ya Saya pamit, Toso juga pamit Kita tutup video yang satu ini Selamat makan, Fitri Eh, 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 Frontier Sub indo by broth3rmax